My feet, step in style, walk in wellness. Kartu disabilitas, kartu anak, dan lain-lain ya. Ditambahi lagi, namanya kartu anak yatim, gitu kan. Kemudian juga kartu petugas rumah ibadah, ya. Kayak marbot di masjid atau ya petugas di gereja. Kan dompetnya kan nggak cukup, gitu. Kalau tujuh kartu atau kebanyakan, maka di era digital seperti ini, kartunya cukup satu. Tapi kalau nanti di-scan, di dalamnya ada fitur-fitur sesuai dengan haknya. Misalkan, kalau dia disabilitas dan yatim, kan nggak usah pegang dua kartu. Cukup di-tap, itu keluar statusnya dia seperti apa. Inilah kemudahan yang akan dihadirkan di era Jakarta mengenai kota digital, membuat semua urusan dibikin sesingkat mungkin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kompas TV Independent Terpercaya